Ini kalau lo lagi jalan di Thailand, terus lo nemu begini, ini bukan orang lagi makan, lagi minum, lupa dibawa, terus enggak, ini buat persembahan biasanya. Nah, kalau ini, iya, ini sama persembahan juga, tapi memang pada tempatnya. Kalau yang tadi, ya, mungkin tempat dari situ, kita enggak tahu kan, kita enggak tahu. Biar lebih jelas, gue terangin dikit deh. Lo pasti kalau ke Thailand sering nemu rumah beginian kan? Nah, ini namanya Sanprapum, Spirit House, rumah roh. Jadi ini semacam tempat singgah dan berlindung roh-roh gitu. Roh-roh yang bisa nimbulin masalah kalau enggak dibikin tenang. Terus kadang di dalamnya juga suka ada kumantong. Jimat yang bentuknya tuh anak kecil gitu, yang dipercaya bisa ngasih kemakmuran dan keberuntungan. Jadi ya kalau ada orang ngasih persembahan di situ, yaitu antara biar enggak diganggu atau biar dapat keberuntungan. Nah, yang enggak ada rumahnya ini, ini namanya Senwai, persembahan. Jadi ya ngasih persembahan aja udah di tempat yang enggak ada rumah rohnya, tapi dipercaya ada roh yang tinggal di situ. Kayak di pohon ini contohnya.